Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'firuhu Wa na'uzubillahi min syururi ampusina wa saji'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nikmatnya dan hidayahnya Kita dapat berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ahli sayyidina muhammadin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia hingga akhir zaman Jika manusia senantiasa selalu membaca dan mengamalkan kandungan ayat-ayat dalam Al-Quran Allah telah menjanjikan bahwa dalam kehidupannya akan selalu memperoleh kelapangan hidup Dan tidak terjebak dalam kesesatan Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Bacalah Al-Quran Karena kelah ia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya Hadis riwayat muslim Ini adalah satu dari sekian banyak dalil Tentang keutamaan membaca Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengibaratkan Orang Islam yang membaca Al-Quran Seperti buah jeruk yang rasanya enak dan harum Sementara orang Islam yang tidak membaca Al-Quran Seperti buah kurma yang rasanya manis Tetapi tidak wangi Hadis riwayat Ibn Hibban Sahabat beriman Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Membaca Al-Quran banyak memberikan manfaat Karena di dalamnya terdapat petunjuk hidup di dunia Namun banyak orang yang merasa malas membacanya Padahal keutamaan membaca Al-Quran ini sangat luar biasa besar Berikut ini adalah beberapa keutamaan membaca Al-Quran yang kita dapatkan Seorang Muslim yang membaca Al-Quran tidak akan pernah merasa dirugikan Itu artinya banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan Beberapa keuntungan tersebut yaitu Seorang Muslim yang membaca Al-Quran Akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berupa satu kebaikan Dan dari satu kebaikan tersebut Akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan Kebaikan yang didapatkannya bisa menghapus kesalahan yang telah dilakukan Semakin banyak membaca Al-Quran Maka pahala yang didapatkannya juga semakin besar Lalu yang kedua Tetap dapat pahala meskipun tidak lancar dalam membacanya Syarat membaca Al-Quran tidak harus lancar dulu baru mendapatkan pahala Tetapi meskipun kita masih terbata-bata dalam membacanya Tetap akan mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Besarnya pahala membaca Al-Quran yang akan didapatkan adalah Sebanyak dua pahala Yang ketiga Mendatangkan syafaat di hari kiamat Seorang Muslim yang senantiasa membaca Al-Quran Akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat Terutama bagi seorang Muslim yang mempunyai waktu khusus dalam kegiatan sehari-hari Untuk membaca Al-Quran ini Yang keempat Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang agung Keutamaan membaca Al-Quran memang begitu dasyat Ibadah yang satu ini tergolong dalam salah satu ibadah yang paling agung Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyukai dan mencintai seorang Muslim yang selalu membaca Al-Quran Yang kelima Dapat menjadi hati lebih tentera Al-Quran ini bisa membuat hati si pembaca menjadi tentera Penting bagi setiap Muslim Ketika dihantui rasa cemas Takut dan sedih Untuk banyak-banyak mengingat Allah Salah satu diantaranya yang paling menjarab adalah Dengan membaca Al-Quran Yang keenam Penyakit bisa sembuh dengan membaca Al-Quran Ketika kita sakit Sudah semestinya sebagai umat Muslim Untuk mencari obat penawarnya Di antara obat yang manjur adalah dengan membaca Al-Quran Yang ketujuh Hatinya akan dikaruniai cahaya Manfaat membaca Al-Quran di rumah akan mendatangkan cahaya bagi si pembaca Umat Muslim yang rutin melafalkan Al-Quran Akan terhindar dari kegelapan kubur Dan diringankan siksanya Yang kedelapan Memperoleh kemuliaan Orang yang membaca Al-Quran akan memperoleh kemuliaan Bagi seorang Muslim yang juga menghafalkannya Memahami isi dari kandungan Al-Quran Serta mengamalkannya Kelak dapat rahmat untuk memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya Yang kesembilan Memperoleh kedudukan tinggi di surga Derajat bagi pembaca dan penghafal Al-Quran sangat tinggi sekali Bahkan bukan hanya di dunia Kelak di surga juga akan memperolehnya Yang kesepuluh Ahli Quran menjadi keluarga Allah SWT Siapa yang tidak ingin menjadi keluarga Allah SWT Setiap Muslim pasti menginginkan hal tersebut Beruntung bagi seorang yang ahli Al-Quran Setiap hari selalu ditemani dengan Al-Quran Dirinya membacanya Mengamalkannya dan menghafalnya Maka ahli Al-Quran ini akan menjadi keluarga Allah SWT Sahabat beriman Sungguh besar keutamaan membaca Al-Quran ini jika dilakukan setiap hari Ya Allah Rahmatilah aku dengan Al-Quran yang agung Jadikanlah ia bagiku ikutan cahaya petunjuk rahmat Ya Allah Ingatkanlah apa yang telah aku lupa Dan ajarkan kepada aku apa yang tidak aku ketahui darinya Anugerahkanlah padaku kesempatan membacanya Pada sebagian malam dan siang Jadikanlah ia hujah yang kuat bagiku Wahai Tuhan seru sekalian alam Semoga Allah SWT Selalu merahmati hidup kita Karena ayat-ayat Al-Quran yang selalu kita baca setiap hari Semoga Al-Quran selalu menemani kita Baik di dunia maupun kelak di akhirat Amin Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!